Hidamasuri Hidamasuri adalah satu perayaan atau kegiatan yang diadakan Jepang dengan menggunakan satu set boneka hinaninjo. Di Jepang, boneka dapat menjadi media sosial untuk menampung dosa dan nasib buku seseorang. Biasanya setiap tahun, perayaannya Mansuri ini diadakan pada tanggal 3 Maret dan tujuannya adalah untuk mendoakan pertemuan anak perempuan. Sebelum hinanmatsuri dimulai, banyak sekali persiapan yang harus dilakukan sehingga toko-toko di sekitar kuil berkumpul untuk bergotong royong. Mulai dari mengatur rote parade ikebana, penyediaan sake, reasan ikebana, kimono, oni, kaisar, permain suri, dan atribut-atribut seperti bambu, lentera, payung, dan sebagainya. Sebelum hinanmatsuri dimulai, banyak sekali persiapan yang harus dilakukan sehingga toko-toko di sekitar kuil berkumpul untuk bergotong royong. Mulai dari mengatur rote parade ikebana, penyediaan sake, reasan ikebana, kimono, oni, kaisar, permain suri, dan atribut-atribut seperti bambu, lentera, payung, dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Jadi, seperti yang terlihat pada gambar, satu set hinanigyo atau boneka untuk peraya hinanmatsuri diletakkan di semacam tangga yang disebut hinadan. Nah, pada tingkat pertama, terdapat boneka kaisar serta boneka permaisuri. Pada tingkat kedua, terdapat tiga boneka wanita pelayan istana. Pada tingkat ketiga, terdapat lima boneka pemusik istana. Pada tingkat keempat, terdapat dua boneka menteri istana. Pada tingkat kelima, terdapat tiga pelayan laki-laki. Pada tingkat keenam, terdapat perabotan-perabotan yang diperlukan pemaisuri. Dan tingkatan terakhir, dipajang kotak-kotak yang ditumpuk dua sampai di lapisan kotak. Yang di luarnya, dipernis emas dan perak. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nah, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai hinamatsuri, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ikibinamatsuri. Berbeda dengan hinamatsuri yang menggunakan boneka dalam perayaan tersebut, ikibinamatsuri menampilkan para wanita yang dirias seperti boneka. Para wanita yang akan menjadi boneka itu akan dirias semirik mungkin dengan boneka yang ada pada hinamatsuri. Nah, para wanita yang menjadi boneka hidup tersebut merepresentasikan figur kerajaan Jepang pada zaman dahulu. Nah, ikibinamatsuri ini juga terdapat dalam anime yang berjudul Hyoka, karya Honobu Yonezawa. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai waktu perusahaan ikibinamatsuri. Di mana perusahaan ikibinamatsuri ini dilaksanakan satu bulan lebih lama daripada perayaan hinamatsuri. Karena perayaan ikibinamatsuri dilaksanakan berdasarkan kalender Kyureki atau kalender lunar Jepang. Jadi, tanggal pelaksanaannya itu pada tanggal 3 April. Terima kasih telah menonton!